Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Perubahan materi Perubahan materi ini sendiri Ada dua Yaitu Perubahan Fisika Dan perubahan kimia Apa itu perubahan fisika? Dan perubahan kimia Kalau perubahan fisika adalah Perubahan zat yang tidak Menghasilkan zat baru Contohnya adalah ketika Lilin melalek Lilin bentuknya tetap menjadi Lilin tetapi Wujudnya daripada Menjadi lalek Itu adalah perubahan fisika Tetapi kalau perubahan kimia Perubahan yang menghasilkan Zat baru Contohnya adalah Kertas yang dibakar Ketika kertas dibakar Maka Kertas akan berubah menjadi Abun Nah itu adalah Perubahan fisika Dan perubahan kimia Perubahan fisika Tidak menghasilkan zat baru Perubahan kimia Menghasilkan zat baru Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum Dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati